10 Kebohongan Ramalan Hari Kiamat Sejak zaman dahulu kala, orang-orang sudah menerka kapan hari kiamat akan tiba. Banyak spekulasi yang dibuat berdasarkan fenomena-fenomena di dalam masyarakat. Dan inilah 10 ramalan hari kiamat yang pada kenyataannya meleset dari perkiraan. Ayam Petelur ini dianggap sebagai nabi karena menghasilkan telur dengan tulisan tertentu, yaitu Kristus akan datang. Kabar ini tersiar ke seluruh penjuru daerah tersebut yang menyebabkan banyak orang penasaran dan tertarik mengawasi ayam itu. Saat diperhatikan, ternyata ada seorang penipu yang menuliskan kalimat tersebut di telur ayam peramal saat ayam tersebut baru saja bertelur. Ramalan kiamat meleset selanjutnya datang dari petani di New England bernama William Miller. Ia telah beberapa tahun mempelajari isi alkitab dan datang dengan satu kesimpulan bahwa Tuhan menetapkan hari kiamat jatuh di antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. Pernyataannya ini berhasil meraup cukup banyak penyikut yang disebut kaum Miller Wright. Anggota kaum ini menjual seluruh harta miliknya saat mendekati hari kiamat yang diramalkan. Ternyata ramalan kiamat Miller meleset dan gerakan Miller ini pun dibubarkan. Pendiri gereja Mormon yaitu Joseph Smith pada tahun 1835 pernah menyelenggarakan rapat gereja untuk membahas tentang hari kiamat. Beliau mengabarkan bahwa beliau sempat berbicara dengan Tuhan dan dalam ceritanya Yesus menyatakan kedatangannya kedua kali akan terjadi 56 tahun kemudian. Ternyata ramalan ini juga meleset dan dunia berjalan seperti biasanya. Komet Helle Seorang astronom sempat menemukan bahwa ekor komet mengandung gas mematikan yaitu Psynogen. Awalnya hal ini hanya dianggap anggung lalu oleh penduduk dunia sampai tersiap kabar bahwa komet Helle akan jatuh di tahun 1910. Semua menduga bahwa bumi akan diselubungi oleh asap beracun yang mengakibatkan banyak warga dunia panik. Para ilmuwan yang lebih tahu fakta mengenai komet pun turun untuk berbicara dan meyakinkan penduduk bahwa hal ini baik-baik saja. Dunia tidak akan kiamat hanya karena jatuhnya komet. Petrobertson Petrobertson yang merupakan seorang televangelis sempat membuat dunia gempar karena menyatakan bahwa ia tahu kapan dunia berakhir. Ia berkata bahwa di tahun 1982 dunia akan kiamat, padahal di Alkitab yang diakininya menyatakan bahwa hari terakhir dunia tidak ada yang tahu. Heaven's Gate Pada saat komet Hellebop jatuh pada tahun 1997, terdapat rumor bahwa pesawat alien sedang mengikuti komet tersebut. Rumor ini menginspirasi Heaven's Gate, grup yang percaya mengenai UFO di Sandiaco mengenai berakhirnya dunia. Namun, tidak terjadi apa-apa setelah kejadian itu. Nostradamus Missel di Nostradamus pernah menerbitkan karya tulis yang sangat metaforik dan menimbulkan banyak salah tafsir di masyarakat. Ia menyatakan dalam bukunya bahwa tahun 1999, dari langit akan datang Raja Meteor besar yang meneror bumi. Namun, sampai sekarang Raja Meteornya dimaksud pun tak pernah datang. Y2K Di akhir tahun 2000, banyak orang yang takut bahwa komputer akan menyebabkan kiamat. Banyak yang menduga bahwa akan terjadi bencana seperti ledakan nuklir dan mati lampu masal. Dan lagi-lagi hal ini tidak terjadi, bahkan sampai teknologi berkembang pesawat seperti sekarang. Richard Noon Awalnya, jika memang bencana Y2K terjadi, Richard Noon meramalkan bahwa di tahun 2000, masa es di Antartika akan berubah menjadi setebal 3 mil. Pada tanggal 5 Mei pun, planet-planet di tata surya kita akan sejajar, menyebabkan pembekuan global yang cukup serius. Namun, pada tahun 2000, tidak terjadi musibah seperti yang disebutkan. Kalender Sukumaya Penafsiran dari kalender Sukumaya yang terhenti sempat menghebohkan dunia dengan isu terjadinya kiamat. Padahal, seperti kalender Anda yang tidak akan habis setelah 31 Desember, kalender bangsa Maya juga tidak berhenti setelah 21 Desember 2012. Tanggal ini adalah akhir periode perhitungan masa bangsa Maya yang panjang itu. Tapi, sebagaimana kalender Anda yang akan dimulai lagi setiap 1 Januari? Maka, periode panjang kalender Maya berikutnya juga akan dimulai. Terima kasih telah menonton!